Abdesi Sumatera Utara, Lantik Dewan Pimpinan Cabang, Abdesi Deli Serdang, di P3UD, Jalan Medan Lubuk Pakam, Kecamatan Tanjung Morawa, Kamis 19 September 2024. Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang, Abdesi Deli Serdang, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan lagu Mars Deli Serdang. Acara Pelantikan Abdesi Dewan Pimpinan Cabang Deli Serdang, dihadiri PJ Bupati Deli Serdang, Insinyur Wiria Al-Rahman, MM. Kasning 0204 DS, Mayor Panjaitan SH. Kasat Bin Mas Polresta Deli Serdang, Kompol Rosmeri SH. Ketua Dewan Pekar Abdesi Kabupaten Deli Serdang, Dr. Haji Asri Ludin Tambunan, dan sejumlah kepala desa di jajaran Pemkap Deli Serdang, Germas Bersatu, Grip Jaya Deli Serdang, Ampi, dan tamu undangan lainnya. Suparman selaku Ketua Abdesi Sumatera Utara, menyerahkan bendera Pataka, kepada Muhammad Kariman selaku Ketua Abdesi Deli Serdang terpilih, masa bakti 2024 sampai dengan 2029. Penyerahan bendera Pataka merupakan sebagai simbol, dan bentuk tanggung jawab dalam menjalankan tugas organisasi, sesuai anggaran dasar dan anggaran gomong tangga Abdesi. P.J. Bupati Deli Serdang dan tamu undangan juga memberikan ucapan selamat kepada Ketua dan Pengurus Abdesi Deli Serdang. P.J. Bupati Deli Serdang, Wiria Al-Rahman, dalam kata sambutannya menegaskan bahwa peran Abdesi sangat penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengeluarkan aspirasi masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan desa. P.J. Belantikan Abdesi Deli Serdang ini diharapkan dapat memotivasi pengurus Abdesi untuk berperan aktif dalam pembangunan desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sela-sela acara, Muhammad Kariman selaku Ketua Abdesi Deli Serdang mengatakan, Abdesi di bawah kepemimpinannya akan mempersatukan seluruh kepala desa di Deli Serdang dan dapat bekerja sama dengan Pemkap Deli Serdang. Kegiatan Juniari, posannya ini hari pelantikan DPC Abdesi Deli Serdang dari SKA Kemenkumham. Apa harapan ke depannya Pak setelah terpilih menjadi Ketua Abdesi ini? Harapan saya sebagai Ketua Abdesi Deli Serdang ini dari versi Kemenkumham berharap bisa menyatukan para kepala-kepala desa dan bisa bekerja sama dengan pemerintahan Pemkap Kabupaten Deli Serdang sehingga kepala desa bisa nyaman di desanya. Dari Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Ronson Nenggolan AMD, mengabarkan.